Oke tutorial desain text coming soon di aplikasi Pixel Lab Caranya cukup ribet, disini kita hapus new text ini Kemudian kita masuk ke segi 6 ini Lalu kita import palet warna, kalian bisa gunakan palet ini Untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini Setelah itu kita kunci pada layar dan tempatkan di pojok kiri atas Ataupun di mana saja Nah setelah itu kita masuk ke shape Kita gunakan shape persegi, kemudian kita buat memanjang Lalu untuk warnanya ini kita pakai warna yang pertama, yang paling kiri Nah setelah itu kita checklist Lalu kita masuk ke perspektif Kita enable, kita aktifkan Lalu kita akan Gerakan titiknya Kita tarik sudutnya seperti ini Oke setelah itu Kita perkecil kembali untuk canvasnya Lalu kita gandakan Untuk ukurannya ini kita perbesar Dari yang pertama tadi Dan untuk yang pertama ini kita bisa rotasi sedikit Kita meringkan ke sisi kiri Seperti ini Dan untuk yang kedua ini kita bisa atur juga Kita sesuaikan saja sama teks yang akan kita masukkan Nah selanjutnya kita masuk ke shape yang ketiga Untuk warna shape yang ketiga ini kita ambil lagi Kita pakai warna yang ketiga Ini warna hijau yang agak gelap Nah kemudian kita ikuti ya langkah yang sebelumnya Ini kita aktifkan perspektif Lalu kita gerakan sudutnya Untuk yang kiri kita tarik Dan yang kanan kita tarik ke kanan juga seperti ini Oke Nah disini kita gunakan bezer juga Untuk buat shape tambahan di belakang Objek yang tadi Ini sengaja kita buat dari bezer Biar warnanya nanti lebih mudah Kalian bisa juga gunakan shape Kalian bisa gunakan bentuk segitiga Nah untuk warnanya ini kita pakai gradasi Gradien maksudnya Kemudian kita pilih Warna hijau muda yang tadi Dan untuk salah satu sisinya ini kita buat Sedikit gelap Untuk sisi kirinya ya Kemudian strokinya Jangan lupa dimatikan Dan untuk posisinya ini kita seret ke bawah Seret paling bawah Di bagian Bawah dari shape yang pertama Nah langkah kedua sama Ini kita buat bentuk segitiga juga Kita tempatkan di bagian bawah Shape yang kedua Untuk warnanya sama Kemudian strokinya juga Kita nolkan Lalu kita seret Ke bagian bawah shape yang kedua Oke Begitu ya Kemudian Untuk shape yang ketiga juga Seperti itu Kalau kalian kesulitan Gunakan laser Kalian bisa Pakai segitiga saja Oke Kita tempatkan di bagian bawah Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan buat juga Bayangan di Sebelum itu kita ubah dulu Untuk backgroundnya biar lebih Enak Dilihat Kemudian Untuk shape yang kedua ini Kita Gandakan Kita akan buat efek bayangan Dari Efek bayangan di bawah shape yang ketiga Shape kedua kita gandakan Kemudian Kemudian kita paskan dengan Posisi shape yang kedua Lalu kita atur warnanya Nah untuk warnanya ini kita Ambil Di Warna yang kedua Oke Nah setelah itu kita Turunkan dul opacity nya Untuk melihat Shape yang ketiga Sebagai patokan Biar lebih rapi Ini kita Posisikan disini Kita luruskan saja Bagian Nest nya Seperti ini Nah setelah itu kita Aktifkan Kita pilih yang out ya Kita hapus bagian Luar dari Garis tadi Kemudian kita tempatkan Di bagian bawah shape Warna hijau Tadi Hijau gelap ya Di bawah ya Shape hijau gelap Nah tinggal kita Masukkan Text nya Untuk jenis font nya ini Saya pakai Montserrat Kita pakai yang Agak tipis dulu Nah kemudian kita aktifkan Untuk bayangannya Atau shadow nya Dan blur radius nya ini Kita nolkan Kita nolkan ya Ingat Kita nolkan Nah untuk warnanya Kita pakai Yang Hijau gelap tadi Lalu Bayangannya ini Kita atur juga Di sumbu X dan Y nya Kemudian kita Gandakan Untuk text Yang kedua Ini Jenis font nya Sama Cuman ketebalan nya Saja Yang berbeda Dan untuk warna bayangannya ini Kita setting Kembali Kita ganti Kita masuk kembali Ke shadow Kita pilih Warna Yang ketiga Yang kedua ya Sorry Yang kedua Oke Sekarang ini Kita tinggal Tambahkan Kayak hiasan Hiasan nya disini Efek Kita pakai Segitiga Yang kita percepat Saja Kita bikin bawah juga Sama Oke Cukup simple ya Eh cukup sulit ya Ribet Oke Terima kasih Semoga ini Bermanfaat Disini kita Bisa tambahkan Sedikit efek Bayangan juga Di bagian bawah Kita pakai Gradasi Dari Warna shape Kemudian kita Pipihkan Dan tempatkan Di bagian bawah Dan hasilnya Seperti ini Oke Semoga bermanfaat Terima kasih